Halo semuanya, kembali lagi di channel Joguk Tech Di video kali ini aku akan unboxing HP yang lagi nge-hype banget Yaitu Poco X6 Pro HP yang menurut aku ini di luar nalar guys Karena dengan harga cuma 4,7 jutaan Kalian udah mendapatkan HP dengan skor Antutu di angka 1,4 jutaan Dan memori internal di 512GB atau setengah terabyte guys Bayangkan ya Dan juga spek-spek lainnya juga ini ada peningkatan dari seri sebelumnya Dan pas flash sale itu HP ini cepat banget abisnya guys ya Jadi ini barang yang cukup goib Tapi untungnya ini aku dapat satu yang warna kuning ya Jadi disini aku bisa nge-unboxing HP ini Dan disini kita lihat dulu untuk point sellingnya Nah disini untuk chipsetnya ini menggunakan Dimensity 8300 Ultra Kemudian layarnya ini udah 120Hz Flow AMOLED Kemudian untuk kameranya 64MP triple camera OIS Dan 67W turbo charging 5000 mAh baterainya Oke langsung aja kita unboxing HPnya Oke disini kita dapat Apa nih Poco nya beraksi Disini ada kitab-kitab dan juga stiker Poco Kita juga dapat softcase yang warna hitam ya Menarik banget Ini dia HP nya kita sampingin dulu Dan disini ada kabel data USB-C Dan kepala charger yang outputnya ini 67W Oke ini dia Poco X6 Pro nya Nah disini aku beli yang warna kuning guys ya ini dia untuk desain dari Poco X6 Pro kita coba dulu untuk image nya widih 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 mantep banget ya ini yang warna kuningnya ini cakep banget sih menurut aku ya dan ini untuk backdoor nya ini terbuat dari kulit sintetis ya jadi ini aku suka banget kalau yang warna selain warna kuning itu terbuat dari plastik guys ya jadi aku lebih pilih yang warna kuning karena udah menggunakan kulit sintetis untuk bagian backdoor nya kemudian untuk samping-sampingnya ini cukup mengotak ya untuk desainnya sih ini aku cukup suka ya lumayan cakep untuk desainnya apalagi yang warna kuning ini dan untuk kulit quality nya ini termasuk oke sih guys ya oke dan juga gak terlalu berat sekitar 190 gram jadi ini udah oke banget sih kemudian kita lihat untuk sampingnya disini ada tombol volume up, volume down dan juga tombol power yang memiliki aksen warna kuning guys ya ini menarik banget kemudian untuk bagian bawahnya ini ada speaker, ada USB-C, microphone dan lubang untuk SIM tray kita coba lihat untuk SIM tray nya ini cuma dual SIM aja ya jadi gak bisa menggunakan microSD ya tapi ini internalnya udah gede banget di 512GB jadi harusnya gak terlalu masalah kemudian bagian samping disini gak ada apa-apa dan di bagian atas disini ada speaker ada infrared blaster dan juga ada microphone nah kemudian untuk bagian belakangnya disini ada triple camera yang resolusinya ini 64MP dengan OIS kamera ultrawide 8MP dan kamera makro kemudian ada flash dan disini ada tulisan Poco ya ini 64MP OIS nah kemudian untuk dibawahnya disini ada tulisan 5G dan ya ini tekstur kulitnya guys kalian bisa lihat disini kerasa cukup mewah sih ya untuk teksturnya oke ini dia untuk tampilan depannya kita langsung aja hidupin HP nya guys Poco oke ini dia Poco X6 Pro nya udah aku setting-setting dan juga install beberapa aplikasi nah yang pertama kita coba dulu untuk sensor fingerprint nya yang ada di bagian dalam layar 1, 2, 3 oke cepat ya 1, 2, 3 oke lumayan cepat dan juga akurat guys nah kemudian kita coba cek untuk software nya nah disini udah ada di HyperOS ya ini di Xiaomi HyperOS 1.0.1.0 dan Android nya ini udah di Android 12 ya Android 14 maksud aku nah kemudian untuk penyimpanannya ini ya ini poin yang aku suka banget karena penyimpanannya ini 512GB ini lega banget ya jadi kalian gak perlu khawatir kehabisan memori ini setengah terabyte guys jadi aman banget dan kemudian untuk update software ini katanya bakal dapat 3 kali update Android dan 4 tahun untuk security patch nya jadi ini mantap banget dan untuk tampilannya ini sih mirip-mirip seperti di MIUI ya paling ada perbedaan tipis-tipis ya tapi gak terlalu jauh untuk perbedaan tampilan dari UI nya nah kemudian kita akan ngebahas dari segi layarnya untuk layarnya ini berukuran 6,67 inci menggunakan panel AMOLED resolusinya ini 1,5K jadi lebih tajam daripada layar Full HD yang ada di HP HP 4 jutaan 5 jutaan yang lain ini mantep banget ya dan untuk refresh rate nya 120Hz kemudian untuk kecerahannya ini sampai 1800 nits untuk kecerahan maksimalnya dan untuk perlindungan kacanya ini udah pake Corning Gorilla Glass 5 guys ya dan yang spesial ini dari segi bezelnya ya bisa kalian lihat disini bezel layar dari Poco X6 Pro ini kerasa tipis banget dan juga hampir simetris cuma agak sedikit agak lebih tebal di bagian bawah daripada di bagian atas sedikit aja ya tapi dilihat sekilas ini kelihatan simetris ya kemudian untuk responsivitas layarnya ini kerasa responsif gak ada masalah gak ada delay touch ataupun ghost touch kemudian untuk haptic feedback nya juga ini enak guys ya ini ketika kita ngetik itu kerasa premium gitu untuk haptic atau getarannya guys kemudian untuk speakernya ini udah stereo speaker ya di bagian bawah dan juga di bagian atas ini dan untuk kualitas suaranya juga ini udah oke banget di harga 4 jutaan ya kalian dengerin aja sendiri disini nah kemudian kita coba cek untuk device info nya nah ini dia untuk SLC nya menggunakan Dimensity 8300 Ultra yang udah menggunakan fabrikasi 4nm dan ini chipset yang ngebut banget ya kemudian untuk screen nya ini kebaca 2712 x 1220 pixel ya jadi lebih tajam daripada 1080 pixel yang ada di hape 4 jutaan yang lain kemudian refresh nya ini di 120Hz kemudian untuk penyimpanannya ini gede banget ya 12GB untuk RAM nya ini LPDDR5 atau 5X gitu kemudian untuk penyimpanan internalnya ini di 512GB atau setengah tera guys udah menggunakan UFS kepala 4 ya jadi ini kenceng nah kemudian untuk kameranya nah ini untuk sensor nya ini menggunakan Omnivision guys ya menggunakan Omnivision untuk resolusinya ini di 64MP nanti akan aku bahas nah kemudian baterai nya ini di 5000 mAh udah support pengecasan cepat di 67W kemudian kita cek untuk sensor box nya guys nah untuk sensor nya ini cukup lengkap ya cuma ada 2 sensor aja yang gak ada yaitu sensor suhu dan sensor tekanan untuk gyroscope nya pastinya ini udah gyroscope hardware ya kemudian kita tes untuk multi touch nya guys oke kita tes dan ini udah support 10 sentuhan ya jadi ini udah aman banget untuk touch screen nya oke kemudian kita coba tes tes untuk antutu skor nya nah disini aku udah ngetes dan dapat skor di 1.300.000an poin ini si poin yang tinggi banget di harga 4 jutaan belum ada yang ngalahin ya guys ya bahkan poco f5 aja itu antutunya cuma di 1 juta aja cuy jadi ini lebih tinggi daripada poco f5 tapi poco itu ngeklaim bisa bisa tembus sampai 1,4 tapi ya mungkin ini ada agak sedikit beda untuk ngetes nya ya tapi ya ini tinggi banget dan untuk penggunaan sehari-hari ini harusnya gak ada masalah sat 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 memorinya juga kencang ini udah UFS tipe kepala 4 ya kemudian untuk main game disini aku baru ngetes 2 game aja yaitu mobile legends dan pubg mobile untuk game yang lainnya mungkin menyusul di next video nah untuk game mobile legends ini bisa di settingan rata kanan di ultra 120 fps dan ini stabil di 120 fps ada turun paling di 111 115 tapi jarang sekali dan ini stabil lah gak ada masalah sama sekali sat 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 enak banget kencang banget dan juga untuk sunya ini gak terlalu panas guys kemudian untuk game pubg mobile ini bisa di settingan smooth 90 fps dan juga bisa di ultra HD tapi disini aku belum ngedownloadnya dan untuk gameplaynya juga ini sangat lancar banget di 90 fps ya stabil dan untuk gyroskopnya pastinya ini lancar gak ada delay oke yang terakhir kita coba tes untuk kameranya nah ini kameranya yang resolusi 64 megapiksel kamera utama dengan OIS dan 8 megapiksel ultra wide dan juga ada kamera makro 2 megapiksel untuk kamera depannya ini 16 megapiksel kita coba jepret guys 1, 2, 3 ultra wide boom oke ini dia untuk hasilnya untuk hasil kamera utamanya ini udah termasuk bagus masih kerasa tajam untuk ultra wide nya juga ya cukup aja sih untuk ultra wide nya mungkin nanti untuk sampel-sampel nya akan aku tampilkan disini nah kemudian disini untuk mode-modenya kalian bisa lihat sendiri disini ada mode malam mode portrait dan lain-lain guys seperti itu kemudian untuk videonya ini bisa sampai 4K di 30 fps aja ya 4K 30 fps dan 1080 di 60 fps kemudian untuk kamera depannya kita coba foto dulu oke ini dia untuk hasil dari kamera depannya masih cukup tajam ya untuk kamera depannya nanti untuk sampelnya akan aku tampilkan nah kemudian untuk mode-modenya seperti ini ada mode malam mode portrait dan untuk videonya ini bisa sampai di 1080p 60 fps ya gak bisa 4K tapi udah lumayan bisa sampai 60 fps oke ini dia perekaman dari Poco X6 Pro di resolusi 4K 30 fps ya ini 4K nya stabil loh guys bagus banget walaupun ini mode stabilnya gak aku hidupin karena di 4K ini gak bisa tapi videonya ternyata stabil oke oke mungkin itu aja untuk video unboxing dari Poco X6 Pro guys ini HP memang bener-bener bikin brand lain kalang kabut ya di harga segini 4,7 juta udah dapet spek yang gila banget skor Antoto sampai di 1,4 jutaan kemudian memori internalnya ini gede banget di 512GB kameranya juga lumayan layarnya udah 1,2K ya untuk resolusinya jadi ini mantep banget bezel simetris desain ya lumayan oke ya intinya di harga segini HP ini memang sulit untuk dilawan guys bahkan Poco F5 aja kalah loh sama HP ini padahal itu seri F guys oke mungkin itu aja untuk gaming test dan reviewnya mungkin nanti nyusul untuk videonya terima kasih telah menonton jangan lupa untuk subscribe channel Jekuk Tech dan jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati